Bung Delon, cabar dulu. Cabar dulu. Kita kesampingan perbedaan kita. Perang ini bener-bener gak bagus buat bisnis kita berdua. Anggota gua juga banyak jadi korban kelompok kalian. Tapi gua disini kan? Lu mau mati disini? Hehehe, diem lu berdua! Kalau gua bisa kerjasama sama orang yang udah bakar pabrik gua, berunding sama orang yang udah kianatin gua, harusnya lu berdua juga bisa! Sebagian dari kalian juga disini gara-gara toba. Anggap aja impas! Merti! Kata-kata bijak dari ketua naga hitam. Saya jadi yakin, naga hitam bisa sampai sekarang karena... Ung Delon. Simpen bacot manis lu. Lu yang undang gua kesini. Mau ngomong apa? Kita perlu kerjasama untuk ancaman yang lebih besar. Rena udah ambil alih bala badik, dan itu jelas akan menyusahkan naga hitam dengan leba-leba merah. Kita harus berbuat sesuatu. Kayaknya kalian yang lebih butuh kita. Kalian gak punya posisi buat lay tawaran kita? Tapi kamu mau kan? Kalau semuanya kembali seperti semula. Naga hitam dengan daerahnya dan laba-leba merah dengan jalur distribusi kita. RENO pasti udah banjirin jalanan dengan Blue Bear Eyes. Dengan sisa yang ada. Setelah itu mereka gak punya apa-apa lagi. Untuk kita Alex akan jelasin kenapa kita harus bergerak sekarang. Jumlah pasukan RENO sekarang jelas lebih banyak daripada kita. Dengan uang hasil penjualan Blue Bear Eyes. Banyak orang yang akan gabung sama dia. Jadi lu mau kita potong jalur uangnya gitu? Potong semuanya. Jalur distribusi dan jalur uang. Karena ini ide Alex. Gue percayain dia buat mimpin ini semua. Ada yang gak setuju? Apaan kita mulai? Apaan kita mulai? Apaan kita mulai? Terima kasih.